Halo semuanya, saya Hannes Deniford dari Amerika Serikat, lagi di kota Pittsburgh. Saya di rumah saja. Ya, saya disini, saya ikut program S3 di Universitas Pittsburgh untuk etnomusikologi. Sebelumnya, saya mau ucapkan selamat dan ucapkan terima kasih kepada hadirin di channel Keroncong Kita-Kita. Jadi, ada banyak yang tanya saya, kenapa kamu suka Keroncong? Dan saya dengar Keroncong pertama kali, itu tahun 2014. Saya dapat semacam biasiswa, namanya Dharma Siswa, dan itu dari pemerintah Indonesia untuk orang asing yang mau belajar bahasa, mau belajar tari, atau gamelan, atau wayang. Dan saya dapat biasiswa itu untuk belajar gamelan di Isi Solo untuk satu tahun. Dan sebetulnya saya tidak terlalu pintar dengan gamelan. Saya sangat suka gamelan, tapi masih belajar, masih murid. Dan, ya, tahun itu sepanjang hari saya ikut kelas gamelan di Isi, dan sepanjang malam saya ikut beberapa grup Keroncong di Solo. Karena saya sangat tertarik dengan suaranya, dan suasanya Keroncong. Sangat santai, dan sangat intim. Biasanya ada grup yang duduk lesehan. Dan, ya, sangat santai. Saya suka suasanya untuk tempat-tempat seperti itu. Dan waktu itu saya ikut grup-grup Keroncong seperti Orkese Keroncong Iblis, Orkese Keroncong Swastika, sama Pak Sato dan Pak Tani Sugianto. Terus, apalagi ya, Orkese Keroncong Semar Mesem, Orkese Keroncong Netral, dan juga hampir setiap malam, Ada teman yang main Keroncong di Jalan Honggong, so di Sumber Bistek. Pak Pedro, Mas Gierto, Rembul, dan mereka sangat sabar sama saya. Tahun itu saya hanya bisa berbahasa Indonesia sedikit. Dan saya punya banyak pertanyaan. Bagaimana bentuk Keroncong? Bagaimana saya bisa main teknik ini? Karena, ya, itu alat pertama saya cak. Dan saya, saya belajar nyanyi dan cak dulu. Terus, belajar cok sedikit. Dan sekarang, saya sangat fokus dengan selo. Mau belajar selo sambil nyanyi. Dan masih coba sebaik-baiknya. Ya, oke. Itu tahun 2014 sampai 2015. Dan waktu itu juga, saya bikin video. Karena, ada teman-teman di Amerika Serikat yang mau belajar Keroncong. Dan bagaimana mereka bisa belajar Keroncong tidak ada grup, tidak ada guru Keroncong di Amerika Serikat. Jadi, saya, contohnya, iring tawang. Pertama, saya bikin grup video dengan grup full. Dengan semuanya. Terus dari itu, saya minta teman Keroncong untuk main sendiri-sendiri. Dan saya bikin video hanya dengan cak, hanya dengan cok, atau selo. Supaya teman di Amerika yang mau belajar Keroncong bisa lihat tangannya. Dan bisa lihat teknik. Bisa dengar nada-nada secara jelas. Dan saya kirim video-video itu kepada teman saya, Mas Andi Mikro. Yang, dia dosen di Universitas Richmond untuk etnobosikologi. Tahun 2015, saya kembali ke Amerika. Dan saya bergabung dengan grup Keroncong. Orkis Keroncong-gerumput. Saya bikin grup itu sama Mas Andi Mikro. Dan, ya, kami belajar sedikit-sedikit. You know, setiap malam coba sedikit-sedikit. Terus, ya, bisa main. Bisa main lagu ini, lagu ini. Dan terus bikin kolaborasi. Seperti tahun 2016, bikin shadow ballad sama Pak Dhani Sugiyato dan Mbak Penny Chandorini. Dan mereka datang ke Amerika dan bikin tour. Dan, ya, kami di rumput mengeksplorasi idiomatika tradisional lainnya. Seperti musik rakyat Amerika. Dan mengombinasikannya dengan musik keroncong. Jadi, seperti ada campuran. Dan untuk shadow ballads, itu seperti campuran. Itu musik rakyat Amerika dengan keroncong. Dan kami pernah pentas di kedutaan besar di Washington, D.C. Dan Universitas Cornell. Dan banyak-banyak tempat kecil juga. Tempat inti. Dan kami sangat menghormati apa yang sudah dicapai oleh para seniman keroncong di Indonesia. Dan kami di rumput sangat mau ikut tradisi dulu. Sangat mau paham tradisi dulu. Dan terus dari itu, karena kami masih merasa seperti murid keroncong. Masih harus belajar banyak. Karena kami hanya lima tahun coba main musik keroncong. Terus, ya, dari itu, dari tradisi itu, kami mau tambah sesuatu. Kami mau membawa sesuatu baru. Karena, kenapa siapa mau nonton orang main musik keroncong seperti kami, yang pasti ada teman keroncong di Indonesia yang lebih pintar, lebih berbakat. Jadi, ya, oleh karena itu, kami mau membawa sesuatu baru. Jadi, ya, kami masih bikin campuran dan kami masih bikin komposisi baru. Sepertinya yang paling terakhir itu kami membuat komposisi baru tentang sejarah eksploitatif tembakau di Amerika dan Indonesia. Dan ini bukan tentang perokok, tetapi tentang perusahaan besar yang mengambil keuntungan dari orang-orang, dari wongcilik. Jadi, namanya itu Nikotiana. Jadi, kalau tertarik, boleh cari di YouTube. Cari rumput Nikotiana dan ada video wang kekek dan jali-jali seperti itu juga. Terus apa? Juga ada banyak yang tanya saya, apa saja yang harus kita lakukan supaya generasi muda ini dapat mencintai musik keroncong. Dan ini sudah. Pertama, saya ingat waktu sebelum saya datang ke Indonesia, saya tanya tentang keroncong. Dan ada banyak yang bilang saya, oh, musik keroncong? Itu untuk orang tua. Dan waktu saya datang ke Solo, saya lihat banyak anak muda yang main keroncong. Banyak sekali. Dan lama-lama saya menyadari, oh, ini tidak hanya di Solo. Juga ada banyak anak muda di Jogja, Jakarta, Semarang yang main musik keroncong. Jadi, sebetulnya ada banyak yang suka, tetapi bagaimana kita bisa naik lagi? Bagaimana lebih banyak bisa suka keroncong? Paling sukses, menurut saya, itu Pasar Keroncong Kota Gede. Itu dibikin oleh Pak Nasir di Kota Gede dan Pak Jaduk Ferrianto. Dan may he rest in peace, I really miss him. Dan mereka, tujuan mereka untuk bikin spasi di mana anak muda bisa diakui. Jadi, setiap tahun Pasar Keroncong Kota Gede itu seperti festival. Setiap tahun mereka punya banyak-banyak penonton. Dan dari itu banyak penontonnya, mereka muda juga. Dan ini menarik untuk saya, super sukses. Dan mereka punya tujuan itu. Dan banyak grup keroncong yang mengisi festival itu, mereka anak muda juga. Dan mereka punya spasi. Dan apalagi, ah, dan Pak Nasir juga bilang ini tentang kemasan. Dan mereka sangat pintar dengan kemasan. Jadi, ada postur, ada juga gambar lewat Swiss Made. Dan Instagram sangat aktif. Dan mereka sangat pintar dengan itu. Jadi, kemasan sangat top untuk Pasar Keroncong Kota Gede. Dan ya, sepertinya mereka sangat menarik anak muda untuk event, acara itu. Apalagi ya, ya mungkin itu saja. Makasih kesebaran dengan bahasa Indonesia saya. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Semoga berkenan, tidak membosankan. Dan semoga sukses teman-teman keroncong yang suka keroncong, yang main keroncong, apapun. Selamat malam, dan see you soon.